Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja untuk saudara kicamannya untuk konten kali ini saya akan membahas permintaan dari para subscriber saya mungkin konten ini sudah lama saya buat namun para subscriber baru untuk meminta saya untuk memberikan sisi negatif pada penjemuran gantung dan penjemuran untuk peruncendat itu di dasar lantai atau di bawah nah kalau misal untuk segi negatifnya untuk saudara kicamannya ini adalah semua dari pembentukan pembentukan mental pembentukan mental yang menjadikan keterbiasaan itu menjadi karakter dalam perawatan harian yang mungkin salah mungkin dari konten ini permasalahan anda saat ini untuk burungnya mungkin di proses perawatan ini yang mungkin anda sepilihkan oke semuanya untuk bertujuan memperjuangkan beruncendatnya tentunya harapan harapan dari para pemula itu tidak ada kendala aman dan nyaman pada beruncendatnya tentunya masih tetap stabil dan gacor ya selalu melangkah ke pembahasannya untuk saudara kicamannya semoga kabar anda hari ini selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan saya juga mengajak anda buat kalian yang ingin selalu bergabung bersama Bang Wucup silakan hanya gampang hanya cukup anda menekan tombol subscribe di channel ini dan juga tekan tombol like nya dan bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga rejeki kalian dilancarkan dan burungnya tambah gacor dan moncer tentunya baik kita bahas di penggantungan pada sangkar itu di atas ya polisi digantung di atas itu sisi negatifnya membuat burung itu ketika berbunyi itu mungkin saja akan turun ke dasar lantai ya untuk tipe-tipe dan karakter-karakter disini ini semuanya pada kebiasaan saja ya hati-hati dalam penjemuran disini kalau sistem ablak gantungnya di atas otomatis kebanyakan burung itu sering nebok ke bawah ya nah efek dari segi negatifnya adalah terkadang jika kalian memproses untuk diperlombakan hal yang paling merugikan bagi kita tiba-tiba dalam proses burung kerja maksimal ada juri yang lewat otomatis burung ini karena terbiasa hariannya untuk nebok atau ngejar ini akan terjadi pada perlombaan disitu ya itu pasti ya itu pasti karena ini ada terbiasa jadi cendet itu instingnya itu lebih kuat daya ingatnya lebih kuat ya jadi hati-hati dalam perawatan bu cendet semaksimal mungkin lah untuk kalian memproses dalam perawatan karena perawatan ini akan menjadi kebiasaan menjadi karakter apa yang anda lakukan untuk menghindari sistem seperti itu ya gantung di atas ya nah kalau misal contoh menurut saya kalau anda bertujuan untuk mengstabilkan pakailah sistem yaitu sauna anda boleh gantung di atas ya ingat gantungannya itu di atas ya dalam penjumulannya dengan sauna namun saya perlu kasih tahu nih ya walaupun di sauna itu jangan lupa pemilihan krodongnya itu yang tebal jadi kalau masih samar-samar masih transparan tidak menentu kemungkinan burung tetap akan turun ke dasar lantai disitu ya ketika kita lewat di bawah ya nah untuk saudara kicamani ya ini sisi negatif dari efek-efeknya ya kalau kita jemur di bawah rata-rata untuk jemur di bawah berdua bertujuan untuk sisi positifnya kadang bisa membuat burung tepat cepat apa ya intinya satu nitik ya namun terbilang kalau burung sendat ini kalau untuk diperlombakan ini kebanyakan ya kalau pas di dasar atau penaruhan sangkar kita jemur di bawah efek negatifnya itu rata-rata itu ngejar ya rata-rata ngejar sering naik turun karena emosi karena penjemuran disini sangat berbahaya bagi burung yang ingin disetabilkan ya ini efek-efek negatifnya nah apa yang anda lakukan setelah anda mendapatkan informasi ini ya saya sarankan untuk tetap melakukan perawatan yaitu harian bagi burung yang khusus diperlombakan ini untuk memaksimalkan alangkah baiknya untuk penjemurannya itu tetap ya menggunakan folkrodong atau sauna disini untuk anda wajib anda kuasai walaupun hal yang mungkin kelihatannya itu sepele namun dampaknya sangat fatal jika burung sendat ini menjadi kebiasaan atau terbentuk karakter dari pola harian yang salah ya nah mungkin itu saja untuk solokicomani ya bagi kalian yang sudah request konten ini semoga konten ini bermanfaat ya dan burungnya tambah stabil gacor dan moncer tentunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax